Pak lambai pak Oh ya tangannya dibawar kalau gak bisa lambai Jurubicara KPK Ali Fikri ungkap alasan jemput paksa eksmentan Sarul Yasin Limpo Terkait penahanan Ali Fikri sampaikan yang bersangkutan masih dalam proses pemeriksaan penyelidikan Hal ini diunggapkan Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK Kamis 12 Oktober 2023 Hari ini begitu kan oleh karena itu tentu kami berikutnya ketika tahu bahwa yang bersangkutan tidak hadir juga di KPK hari ini Berikutnya melakukan analisis begitu kan bahwa tentu ketika melakukan penangkapan terhadap tersangka Ada alasan sesuai dengan hukum acara pidana misalnya khawatiran melakukan diri Kemudian adanya kekhawatiran menghilangkan bukti-bukti begitu ya Yaitu yang kemudian menjadi dasar tim penyelidikan KPK kemudian melakukan penangkapan dan membawanya di Gedung Merah Putih KPK Meskipun di surat panggilannya di foto yang beredar itu dipanggil untuk tanggal 13 itu besok Iya betul ada panggilan itu tetapi ini masih dalam rangkaian yang kemarin tentunya ya Bahwa kami mendapatkan informasi yang bersangkutan kan sudah di Jakarta gitu ya Dari tadi malam dan saya pikir sesuai dengan komitmennya yang kemarin kami sampaikan Bahwa dia akan kooperatif semestinya datang kan gitu ya hari ini ke KPK untuk menemui tim penyelidikan KPK Tapi ternyata juga kan kemudian sampai tadi sore juga yang bersangkutan tidak muncul di Gedung Merah Putih KPK Oleh karena itu tentu sekali lagi ada alasan hukum bagaimana kemudian analisis dari tim penyelidikan KPK Ini juga dilakukan untuk berikutnya melakukan penangkapan terhadap tersangka dimaksud Yang keaman kan cuma orang mas gak ada barang-barang apa gitu? Iya ini kan penangkapan Penangkapan kan orang gitu ya Buka tangkap tangan beda ya Jadi ini beda kan ini melakukan penangkapan terhadap tersangka gitu Yang sudah kami umumkan sudah kami tetapkan beserta dengan tersangka yang lainnya Mas katanya sudah koordinasi dengan penyidik untuk hadir besok itu gimana sebenarnya? Iya makanya kan tadi saya sudah sampaikan kami melihat dari perkembangan yang ada Begitu kan dari perkembangan-perkembangan yang ada ada alasan-alasan hukum yang kemudian kami harus segera melakukan Ataupun mengambil tindakan melakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan Jadi begini ya oke terkait dengan apakah akan dilakukan penanganan tentu kita lihat dulu nanti kan dilakukan pemeriksaan Oleh tim penyidik KPK ya hari ini tim yang akan melakukan pemeriksaan Setelahnya tentu nanti akan berpendapat begitu ya Apakah akan dilakukan penahanan atau tidak Sepenuhnya kewenangan dari tim penyidik yang melakukan pemeriksaan Ada syarat-syaratnya juga di dalam hukum acara pidana Prinsipnya teman-teman tentu sekali lagi prosedur-prosedur yang kemudian KPK lakukan Kami berpegang dan patuh kepada aturan-aturan yang ada dan itulah yang kemudian menjadi kunci utama kami ketika melakukan setiap tindakan-tindakan Termasuk supaya penangkapan terhadap tersangka dimaksud Oke saya kira cukup ya Ya nanti kan tunggu ya Apa namanya terhadap satu tersangka yang lainnya Karena kan memang kemarin informasinya Orang tuanya Sedang sakit Dan keberadaannya memang Belum selesai seperti halnya Tersangka SEL ini kan Sebenarnya kan urusannya sudah selesai gitu Kalau kemudian kemarin mengatakan-akan kooperatif dan lain-lain Ya mestinya hari ini kan ada kesempatan dan tempat yang bersangkutan bisa hadir untuk menjelaskan semuanya di hadapan TV Oke ya saya kira cukup ya Di sebuah apartemen di Kebayoran Baru Jakarta Ya itu nanti kami konfirmasi lebih lanjut dan pasti besok juga kami jelaskan secara teknisnya ya Tapi yang pasti kami mengkonfirmasi betul dilakukan penangkapan Ada kemungkinan ditangkap paksa juga untuk yang mana? Ya nanti lihat situasi dulu kan dibutuhkan analisis Untuk kemudian menentukan dan mengambil sikap terkait dengan penangkapan Jadi ketika kami melakukan penangkapan sekali lagi tentu sudah lakukan analisis lebih dahulu Sesuai dengan ketentuan bagaimana kemudian kami bergerak untuk melakukan penangkapan Saya kira cukup teman-teman Kita tunggu dulu ya Perkembangannya Ya mudah-mudahan nanti segera saya informasikan apakah malam hari ini nanti kami akan update kembali Ataukah besok gitu ya Pasti nanti kami akan sampaikan kepada teman-teman karena ini kan baru saja kemudian datang dan dilakukan pemeriksaan di lantai 2 gedung Merah Putih KPK Saya kira cukup teman-teman terima kasih Pastian ya Pak? Buat dihadirkan apa enggak ya?